Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel youtube KandaData Ekonometrika dan Analisis Data Pada kesempatan yang berbahagia ini KandaData akan membagikan video tutorial Mengenai cara mengobati masalah multikulineritas Ini adalah jurus pamungkas Jurus keempat Jikalau teman-teman tidak ingin mengeliminasi salah satu variable Atau tidak ingin memodifikasi variable Atau tidak ingin melakukan transformasi variable Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jumlah data Bagaimana caranya dan apakah efektif untuk mengatasi atau mengobati Masalah multikulineritas Baik Mari kita langsung saja Kita buka aplikasi Stata ya Kita seperti biasa Cek dulu di data editornya Oke disini ada semester 1 sampai 18 Sama seperti data sebelumnya Disini ada 1 variable Dependent jatuh Y Dan 3 variable independen jatuh X1, X2, dan X3 Dimana Y adalah output X1 adalah tenaga kerja X2 bahan baku Dan X3 adalah mesin jahit Kita langsung saja Mencari nilai variation inflation factor Untuk mengetahui apakah ada masalah multikulineritas Atau tidak Langkah yang dilakukan adalah Pertama pada menu kita klik statistik Kemudian klik linear models and related Kemudian kita klik linear regression Oke selanjutnya untuk dependent variable kita masukkan Y Kemudian untuk independent variable kita masukkan X1, X2, dan X3 Selesai kita klik OK Sudah muncul Kemudian kita untuk menglihat nilai variation inflation factor Kita klik statistik Kemudian klik linear models and related Kemudian klik regression diagnostic Dan selanjutnya klik specification test Oke disini kita cari yang variation inflation factor For the independent variable Kita ketemu Kemudian kita klik OK Disini kita lihat ada multikulineritas ya Karena X1 dan X3 nilainya besar Untuk variation inflation factornya Sehingga ada koalasi antara X1 dan X3 Nah bagaimana cara mengobatinya Kita dengan menambah jumlah data Nah disini diasumsikan Saya telah menambah data Atau teman-teman telah menambah data Disini data awal ya Kita lihat disini ada data awal Disini ada tambahan data ya Disini tambahan data ada 3 tahun ya Jadi dalam 6 semester ya Nama variabelnya sama Independent dan independentnya sama ya Kita copy saja Kita block dulu Kemudian kita copy Kemudian kita pergi ke data editor di Stata ya Kemudian Kita pastikan saja Untuk nilainya ya Oke Nah kita ini bisa kita Manual Karena tadi belum sempat ke copy 16 20 21 22 23 24 Sebenarnya kita Butuh data Ininya aja ya Sebenarnya ya Oke Selanjutnya kita sudah Menambah data ya Ininya Apakah ada pengaruhnya atau tidak ya Dengan menambah data ini ya Kita coba lihat Ke Analisisnya ya Kita ke Stata untuk melakukan running analysis Disini Kita regresikan dulu Sama seperti tadi ya Statistik Kemudian Linears model and Related Kemudian klik Linear regression Ya Selanjutnya Disini sudah Sama ya Y Adalah Independent variable Sedangkan Independent variable nya Kita Isi X1 X2 Dan X3 Semua variable ini Setelah ditambahkan Data sebanyak 6 Semester Kita klik Oke Kemudian kita nilai Cari nilai Variation inflation factor Pada menu statistik Kita klik Linears model and related Kemudian kita klik Regression diagnostic Kemudian kita klik Specification test Oke Disini sudah langsung Terlihat Variance inflation factor For the independent Variable Kita klik Oke Ya Kita Kopikan Ya Tadi Mana Ini ya Kita kopikan Copy Best picture Kemudian Saya Pastikan Kemudian ke dalam Powerpoint Selanjutnya Satu lagi ya Kita lihat yang Satu lagi Mana Nah ini dia Yang afternya ya Setelah menambah data Copy X Picture Kemudian kita pastikan Di Powerpoint Paste ya Oke Sekarang tidak bertumpuk Kita besarkan Supaya bisa Lihat jelas Baik Disini Oke Disini Kita lihat Ini adalah Before ya Kemudian setelah Menggunakan jurus keempat Ada perbedaan atau tidak Ada ya Yang tadinya disini X1 dan X3 Ada masalah Multikulineritas Disini Ini Ini meskipun X3 Nilainya masih 10 lebih Tapi kita lihat X2 Ini sudah turut menjadi 6 ya Jadi ada Pengaruhnya ya Coba kalau Teman-teman Tambahkan data Lebih banyak lagi Ini akan Kemungkinan Ada variasi data Yang bisa membantu Merubah Hasil Atau mengalami Mengatasi Masalah Multikulineritas Multikulineritas Jadi demikianlah Video tutorial Jurus keempat Jadi teman-teman Yang ingin Menonton Jurus ke-1 Jurus ke-2 Dan jurus ke-3 Silahkan Tonton video tutorial Yang telah di-upload Sebelumnya Atau Untuk memudahkan Bisa saja Tonton di menu Playlist Ya Playlist Cari Playlist Yang Multikulineritas Ini ya Kemudian nanti Bisa ditonton Demikian Jangan lupa Klik subscribe Dan aktifkan Gambar loncengnya Supaya tidak Tertinggal Pemberitahuan Video terbaru Dari Kanda Data Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Senandai Sehat Dan bahagia Selalu Terima kasih telah